Intro Sudah nampak teman-teman anggota DPR, DPRD TTS mulai berdatangan untuk mengambil bagian dalam vaksin pelayanan publik ke-2 di Aula Mutis Kantor Bupati Timur Tengah Selatan Sudah ada dua anggota Dewan yang melakukan pendaftaran sambil menanti antrian untuk dilakukan screening selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bupati TTS tidak mengambil bagian dalam vaksin karena faktor usia namun beliau rutin melakukan kontrol selamat menikmati selamat menikmati ini 14 hari yang dari hari ini dilakukan oh iya tapi tidak apa-apa Bapaknya penting kan terus ada dalam 7 hari terakhir dalam 7 hari terakhir ini adakah ada batuk? sekarang masih pilih ya pernah dinyatakan sebagai vaksin? tidak Bapak waktu dulu waktu masih kecil itu waktu vaksin itu apakah ada reaksi alergi macam waktu SD, SMP itu? saya dulu ini tetra ini tetra ini tetra seperti tetra oke Bapak minta maaf sebelumnya punya rewek sakit jatuh seperti sesak nafas kalau bandangan tidak ada ya jara jauh 100-200 meter sama kalur saya hahaha ya oke bapaknya juga sakit hati kalau bongan kecil sehari banyak ya tidak pernah kurang dari 11 akua ya air kecilnya tidak pernah kurang dari 11 akua ya bapaknya kan tak sedang sehari banyak banyak ada di WCGC kanker kanker bapak kalau ada luka di tangan cepat kering atau sondek oh iya bapak pernah ada di WCGC kanker bapak ada di WCGC sebelumnya ada di WCGC ada di WCGC ya oke terus ada di WCGC tidak aneh bapak ya bapak sebelumnya terkait penyakit online bapak pernah punya gejaran uang kamu kan bapak itu itu yang itu 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 yang gak ada ya ruang-ruang di tangan seperti ini tidak ada ya ada pernah penyakit nah penyakit penyakit oke wadah Oke, dokter benar-benar saya masih pilih ini, dari hari, ya acara dengan Pak Kepores itu hari Rabu. Pak Kepores ini dipilih, Rabu-Rabu, 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 Rabu-Rabu. Pak Pak, kalau saya boleh sarang, ini screen-nya sudah lulus, cuman kan masih pilih, nanti kita jadulkan sekitar 4 kali lagi. Kalau screen-nya tidak ada, kalau tidak perlu lagi, cara ini lulus. Jadi, ini, kalau pokoknya lulus Pak, lulus screen-nya, cuman screen-nya jadi kita tahu itu bukan diberikan. Pak Bupati, sebentar, ini Pak Bupati berlihat mau vaksin. Pak Bupati mau ikut vaksin. Kalau dari usia, kan Pak Bupati tidak harusnya divaksinkan begitu. Jadi, sudah ini, berkeinginan untuk tetapkan sikip vaksin. Ini bukan kepala batu, tapi memang harus. Rancaranya kembali ke apa? Saya kalau saya pilih sikip vaksin. Semuanya sudah di uji dan sudah, sudah selesai. Bersara-saranya sudah oke dan siap untuk... Intensi gula-gula kolesterol. Baik, Pak Bupati, terima kasih. Pilih, kalau bisa vaksin hari ini, Pak Bupati, kurang sehat atau apa? Pilih, pilih, saya ada pilih, saya. Oh, pilih, saya. Jadi, saya ada pilih, saya diberi minum kawat, saran dari dokter, hidup-hidup. Iya, maksudnya, kan Bapak kan saya tahu itu, selama ini kan mobilitas di luar ibu. Misalnya, misalnya Bapak rencana, ini kan kami isimuin, misalnya Bapak rencana vaksin hari Kamis. Kalau bisa, di rabu, dengannya di kota saja. Bapak rencana vaksin hari Kamis. Bisa enak, kita menghindari itu. Karena nanti orang bilang, ini abis waksin bikin potong penyakit lagi. Jadi, Bapak ada rabu lagi nanti akan vaksinnya. Bisa rabu atau konsumen tar asap eksen, besok. Disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bapak di israt, besok israt dulu, sprem, fitur, rabu baru ini. Jatuh nama kamu dari Selatan atau dari Tim Indonesia. Karena ini bukan coba buat, ya teman-teman yang kemana. Pak dokter, kenamannya? Noval. Noval. Puskesmas. Noval. Puskesmas. Demikian siaran Sona Lai News untuk sementara. Pelaksanaan vaksin ini sampai tanggal berapa nanti? Takal 15 hari ini sampai 31 Manit. Sampai 31 Manit. Itu target pencapaian vaksin itu dari 15 sampai 31 itu berapa? Targetnya 2.282 sasaran. 2.282 sasaran. 2.282. Untuk pelayanan publik? Pelayanan publik, khususnya SN dan? Pelayanan publik itu SN, TNI, Polri, toko agama, toko masyarakat. Dengan sisa nakes. Sisa nakes. Kalau nakes sendiri kemarin tahap pertama itu, itu berapa banyak yang sudah terlayarin? Dari total sasaran kemarin 1.809, itu sudah didapai 97,5 persen kemarin. 97,5. Berarti sisa sedikit. Sekian persen saya. Berkasih. Berkasih. Berkasihnya bagus ya, 1.80 ya. Berkasih itu diajar besar, bukan para besar. Tadi pake paling besar, Pak. Karena saya ditemun, Pak. Oh, di tarja saat kita pukar. Pertama, Pak. Pementauan langsung oleh Bupati TTS. Mungkin kita sedikit, Pak Bupati, saya bisa sedikit minta tanggap dari Pak Bupati. Untuk pelaksanaan vaksin yang Pak Bupati di Aula Mutis ini, dari tanggal 15 sampai 31, bagaimana dengan pelayanan publik lain dalam hal ini, SN untuk melayan masyarakat. Jadi begini, kita sudah mempertubahkan sebuah contoh. Di kesehatan, banyak tenaga yang dilihatkan di tanggung kemarin ada pilihan yang tidak jauh. Jadi bisa ikut pilihan yang rutin tetap jauh. Memang kita di PMD ini PPKM, tetapi ya pilihan ini tetap jauh. Dan kita konsentrasikan di 5 tempat. Jadi tadi di Kodil, Polres, di sini, nanti di kota dan khususnya sekolah. Dan ini ada 5 lokasi. Jadi kenapa kita konsentrasikan dan kita kejar ini? Karena kalau kita tidak kejar, kita bisa capai target. Kita 2 ribuan lebih. Dari 2 ribuan lebih ini kita kata hanya 2 minggu. Jadi kalau 5 tempat, 1 tempat 1 hari 60, dari 300. Nah tinggal dikali saja. Jadi paling tidak kita sepuluh hati. Kalau kita terlambat, berarti tidak dapat tabrik, terlambat tabrik. Nah, yang berusaha masyarakat. Sehingga kemarin kami rapat, saya sudah tegaskan untuk kita bagi dalam 3, 5, 5 tempat untuk bisa bercepat. Ini apakah menjadi barometer untuk kemudian nanti pelayanan itu bisa dijalankan di masyarakat, Pak Bupati? Ini barometer sudah. Dan teman-teman luar tahun, ini juga mudah ini karena pelayanan publik. Ya, sering berhubungan dengan orang sehingga kita berharap untuk nanti bisa ambil bahagian di sini. Dan hari ini kita fokuskan di beberapa tempat. Kenapa? Karena ujung tombak. Bisa dikodim. Kodim itu kan melayanan setiap hari dengan masyarakat. Pores, di kantor daerah. Jadi kita kuitasinya sehingga pelayanan tidak tinggi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih.